Saya, Yuski Maliman Ketos, berbelah Pajaran Adi Pati Seriara Negara, tidak terbangkat paham lima merayu Kota Gustawanggau, bin Yuski Muhammad Khalid, bin Yuski Amat Pajaran Adi Pati Seriara Negara, bin Banyabahan Beragih Yuski Muhammad Adi Dua Seriara Negara, bin Yuski Amat Utara Negara, yang dibuang ke Kota Kota. bin Yuski Muhammad Adi Dua Seriara Negara, berbelah Pajaran Adi Pati Seriara Negara, bin Yuski Muhammad Adi Seriara Negara, bin Yuski Muhammad Adi Dua Seriara Negara, itu dari kota-kota jelati saya. Kemudian dari ibu saya, Kutim Aisyah, bin Yuski Al-Bakar, bin Yuski Muhammad Saleh, paduka-kota radya, bin Yuski Amat Utara Negara, yang sampai ke atas. Kemudian dari ibunya ibu saya, Kutim Iswan, bin Banyabahan Adi Suleiman, Paku Negara, bin Adi Muhammad Kusuman Negara, bin Abang Kusuman Paku Negara, bin Sultan Kabradi Kusuman Negara. Salam adi khusus kepada yang teramat mulia, penyelamat datu, Kusuman Al-Bakar, bin Yuski Amat Utara Negara, juga kepada yang mulia Raja-Raja dan Sultan di Tanger Barat, yang mulia Raja-Raja dan Sultan di Tanger Barat, yang teramat porumpu pindah, Kutim Sanggau, Bapak Upati, Kapol Raya Sanggau, dan Bini Kejari Sanggau, dan Kas Perjalan Negeri Sanggau. Yang teramat porumpu informasi majlis adat, Kerajaan Nusantara, yang teramat porumpu persatuan pangeran dan kuteri, Kerajaan Nusantara, DPPM-ABN Kalimatan Barat, DPPM-ABN Kalimatan Barat, DPPPFKPM. Di sini, saya menjelaskan satu hal yang makin lama, makin dibiarkan, masih menjadi tentang seorang anak manusia yang bernama DPPM-ABN Kalimatan Barat, dengan semampuan finansualnya sedikit lebih telah seenaknya. Menyaku dirinya sebagai sultan dengan menambahkan jelat abang di depan namanya dan paklu negara di belakang namanya. perlu diketahui bahwa orang tua sindiki ini adalah tam migrasi dari Jawa Barat yang datang ke Kalimatan Barat, kemudian ditempatkan disatuan pemukiman Belangin, Desa Belangin, Kepatun Kejamaatan Kepas, Kepatun Sanggau. dengan sendirinya bahwa orang ini bersama sekali tidak ada hubungan darah dengan jubilat ketunan baik untuk abang, adik, apalagi kusti. Hal ini saya sampaikan lewat audio kursial ini agar kita semua tahu tentang apa yang diakunya, didengungkannya, dan di bangga-bangga kenyian itu adalah pembohongan tubik yang sangat hina dan tidak tahu kami di Sanggau tidak mengenal Sultan Genungan ini berserta nama istana yang dikirimkan sebagai akhirun kalau apa yang saya sampaikan ini dapat saya bertanggung jawabkan semoga bermanfaat bagi kita semua dan tidak mudah tertibu dan ditibu oleh orang yang tidak jelas asal usulnya lantas mengatuh dirinya dengan jelas Sultan demikian apa yang sampai sampai tadi semoga berfaat bagi kita semua dengan mengucapkan Wabiliah Wai Hidayah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton!